Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Seperti yang diketahui, Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam Bahkan dapat dikatakan, seluruh umat muslim pasti sudah mengenal sosok seorang Nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya ini Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi taula dan seluruh umat muslim di dunia Baik di zaman kenabian hingga zaman modern saat ini Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan Nabi paling terakhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia Di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup dan tidak ada lagi Nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mempunyai sebutan sebagai khataman Nabiin Atau Nabi paling akhir sebagai utusan Allah paling akhir Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah SWT yang telah disampaikan oleh Nabi-Nabi sebelumnya Sebagai Nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia Agar beribadah kepada Allah SWT dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat Sama seperti Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah SWT Namun, kali ini Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran Agar terang dalam menjalani kehidupan Mulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sendiri hingga kisah wafatnya utusan Allah yang mulia ini Dalam kitab yang bertajuk Rohi Kulmattum ada sebuah kisah detik-detik terakhir kembalinya Sang Baginda kepada Allah SWT Kisah yang direwetkan dari Anas bin Malik ini sedikit menguras air mata bagi yang menghayati Akan senyum perpisahan Rasulullah SAW Pada hari itu ketika kaum muslimin hendak melaksanakan sholat fajar subuh Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Rasulullah di balik tabir kamar dari Siti Aisyah Rasulullah SAW memandangi mereka Lalu memberikan senyuman terakhirnya Selanjutnya Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah SAW sebagai imam ketika beliau sakit Mundur pelan-pelan berharap Rasulullah SAW sudah sembuh dan bersedia mengimami mereka Begitupun para sahabat yang sudah rapi dalam sholatnya Namun Baginda hanya memberi isyarat kepada mereka untuk meneruskan sholatnya Setelah memasuki waktu duha Lalu Rasulullah SAW memanggil Siti Fatimah seraya membisikkan sesuatu Yang menyebabkan Siti Fatimah menangis terseduh-seduh Lalu memanggilnya lagi serta membisikkan sesuatu yang menyebabkan beliau Siti Fatimah tersenyum Siti Aisyah yang menyaksikan kejadian tersebut Seraya bertanya perihal yang disebabkan Rasulullah Lantas Siti Fatimah berkata Allah akan menjemputnya melalui sakit yang beliau alami yang menyebabkan saya menangis Lalu membisikkan kalau lah aku orang pertama dari keluarga beliau yang menyertainya yang menyebabkan saya tersenyum Selain itu Rasulullah SAW menyebabkan Siti Fatimah adalah Sayyidun Nisa Al-Alamin Setelah beliau Rasulullah SAW wafat Sahabatnya Abu Bakar Beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan Ketahuilah barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad kini telah wafat Dan barang siapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup tidak akan pernah mati Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah Dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan Demikianlah sedikit kisah senyum terakhir Sang Baginda Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan video ini bermanfaat Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!